Halo semuanya, kita berjumpa kembali di channel Sandopa24 dalam game kesengan kalian, game Rise of Kingdom, teman-teman. Dan pada pagi hari ini, karena aku sempatnya bikin video pagi hari ini, teman-teman, ini terjadi lagi ya, kota-kota dari Kingdom 2518 yang sedang ditargetkan untuk dibakar-bakar sama pemain dari 2194, teman-teman. Padahal kondisinya di sini ya, Kingdom 2518 itu sebenarnya memenangkan pertempuran, teman-teman. Dimana wilayah dari Kingdom 94 itu sudah terkepung. Tetapi pada pagi hari itu merupakan titik lemah dari pemain-pemain di aliasi 2518. Pas pagi hari mereka nggak standby, sehingga pas pagi hari ini, Kingdom 94 itu membalas dendam dengan merally pemain-pemain dari Kingdom 2518, teman-teman. Dan satu kota di sini langsung disuam. Nih, langsung disuam nih, sama pemain dari Kingdom 94, teman-teman. Ini tadi powernya 40 jutaan ke atas, 45 juta kalau nggak salah, sekarang menjadi 40 juta, dan masih terus akan turun. Sebelumnya yang direlly adalah kotanya INA Dragon, yang sudah aku bahas di video sebelumnya, teman-teman. Kali ini adalah kotanya dari QWERTY JR. Nggak lama lagi kota yang di bawah ini akan direlly, teman-teman, yaitu Humble Boys. Karena ini juga hilang perlindungan benderanya, ya. Dimana mereka itu dari aliasi Cendrawasi, aliasi Indonesia, teman-teman. Dari Kingdom Indonesia juga, yaitu 2518. Dan di sini pemain-pemain dari 18PG, ya. Dari 2518, mereka berusaha untuk melindungi temannya, teman-teman. Banyak yang open field di sini, ya, untuk melindungi kotanya dari INA QWERTY ini. Kita lihat di sini, ada yang menyerang ke kiri, ada yang menyerang ke kanan, menutupi, ya. Pemain INA QWERTY ini, supaya tidak dijenokan lagi sama pemain dari 94, teman-teman. Oke, terjadi baku hantam pada akhirnya. Dimana pemain 94, eh, malah mundur mereka, ya. Tidak sanggup menghadapi serangan open field-nya dari Kingdom 2518, teman-teman. Kita lihat di sebelah kiri ini, pemain dari 94 sudah pada babak belur, teman-teman. Serang sama pemain-pemain dari 2518. Kemudian kita lihat di bawah, dari 94 ini, ya, bergerak lagi mereka ke atas. Yang di bawah sini, Humble Boys, untungnya dia sadar dan pakai shield, teman-teman. Kalau sampai telat, ini bakal menjadi sasaran di-zero-kan. Mungkin temannya sudah ada yang Jafri, ya. Sudah ada yang nelfon. Langsung kaget. Langsung online dan langsung pasang shield. Ini nyaris sekali di-zero-kan, teman-teman, apabila tidak sadar. Dan INA QWERTY juga sudah selamat, ini. Pakai shield. Meskipun tadi sempat dibakar, ya, teman-teman. Dan QWERTY menjadi 39 juta. Yang nggak tertolong yang ini tadi, yang Adragon di video aku yang sebelumnya, teman-teman. Sudah kena zero, nih, pemain yang satu ini. Berikutnya yang ditargetkan, yang di bawah sini, ya. Tetapi yang di bawah sini juga sudah pada standby, pakai shield, nih. Jadi aku rasa akan aman-aman saja, teman-teman. Mungkin kalau ini hancur, yang bahaya ini posisinya yang di sini, ya. Ini kayaknya nggak kena covernya bendera, teman-teman. Oh, kelindung. Tertolong dengan bendera yang satu ini. Ini kayaknya pemain dari Cendrawasi, ya, ofisernya. Berusaha menolong pemain-pemain yang belum online dengan membangun bendera, teman-teman. Di sebelah atas ini, masih open field yang cukup besar juga, ya. Tetapi pemain 94, kalau nggak ada targetnya menjerokan, mereka pada pergi semua, teman-teman. Mereka tuh semangatnya, semangat menjerokan pemain-pemain dari Kingdom 2518, ini. Lanjut lagi, sini rally-nya dari Kingdom 294, teman-teman. Kali ini ke bendera-nya 1532, nih. Dari tadi, ya, Kingdom 94 itu melakukan penyerangan-penyerangan, tetapi masih belum berhasil menyerang ke arah 1532 dan juga ke arah 2518, teman-teman. Jadi, mereka ini masih buntu, nih. Mau bergerak ke mana? Soalnya posisi mereka itu terkepung. Misalnya pun mereka berhasil membakar bendera ini, mereka juga tidak bisa ke mana-mana, teman-teman. Tetapi kita tidak tahu, ya, bagaimana rencana dari Kingdom 294. Kayaknya mereka ini ingin hanya membuat rugi. Ingin membuat rugi pemain-pemain dari 1532 dan 2518. Itulah, makanya mereka itu merally bendera dan juga merally kota-kota dari pemain-pemain 1532 dan juga 2518, teman-teman. Kita lihat di sini, apakah Kingdom 1532 bisa menjaga benderanya dari serangan-serangan 2194, teman-teman. Masih terjadi baku antam di tengah-tengah sini yang tadinya ingin menjaga dan merinforce rally-nya. Ternyata dihalangin sama pemain-pemain dari 1532, teman-teman. Hingga pemain-pemain dari 94 yang mengisi rally, mereka terhalangi. Kemudian ini juga, ya, pemain 94 ada yang berhasil mengisi rally dari sebelah bawah dan akhirnya di-cancel rally-nya, teman-teman. Belum berhasil lagi di serangan-serangan dari Kingdom 94 di sini. Kita lihat di sini, teman-teman. Salah satu pemain dari 18PJ ini, ya, tidak berada di wilayah aliansi manapun. Sepertinya akan di-rally sama Kingdom 94, teman-teman. Mari Alba ini, ya. Ini kelihatan pemain-pemain dari 94 sudah standby semua di sini. Kemudian mereka juga merally bendera, teman-teman. Belum kapok, nih, ya. Bendera 32EC ingin di-rally lagi sama pemain-pemain dari Kingdom 94. Waduh! Mereka ini cukup gigi, ya, dalam penyerangan-penyerangan secara menerus-menerus, nih, ya, di pagi hari, nih. Kayaknya jumlah pasukan mereka masih banyak, teman-teman. Kita akan lihat, nih, apakah 18PJ kotanya akan ada yang di-zero-kan. Ini udah mulai di-scot-scot sama pemain dari OH94. Mudah saja, humble boy ini dan Q1 ini sebenarnya online, teman-teman. Oke, Q1 sudah pergi dari sini dan jadinya gagal rally-nya dari Kingdom 2194, teman-teman. Baru aku bilang, ya, ternyata memang online orangnya. Yang ini juga kayaknya ngerjain, teman-teman. Saya akan-akan offline, ya, padahal sebenarnya online dan buka seal. Nanti begitu mau di-rally sama Kingdom 94 langsung pergi ataupun langsung pakai seal, teman-teman. Ini ada di sini, teman-teman. Dan mereka kayaknya memancing untuk menyerang, ya, untuk diserang, gitu, sama pemain-pemain 94. Karena pemain 94 ini mengincar kota-kota. Oke, lanjut lagi. Kita lihat rally-nya dari Kingdom 94 ke arah benderanya 1532. Apakah masih berhasil di sini? Apakah gagal lagi, teman-teman? Wah, kali ini malah justru rally-nya yang kena serangan cukup besar tadi, ya. Sampai di atasnya dari bendera, teman-teman. Garis nusunnya bendera, nih. Komender Dido masih setia digunakan sama pemain 1532 untuk menjaga bendera di mana Atila ini bolak-balik nge-rally, ya. Dan jumlah damage-nya sekarang rally-nya lebih besar, teman-teman. Apakah masih bisa ketahan sama 1532? Masih bisa, lah, ya. Karena di sini jumlah pemain 1532 ini masih cukup banyak, teman-teman, yang menjaga bendera. Ini rally-rally kosong, ya. Jadi dia nge-rally tetapi tidak ada reinforce di belakangnya. Jadi sulit untuk menang, teman-teman. Belum lagi diserang sama yang open field di luar sini. Diswam dia. Dan akhirnya di-cancel lagi rally-nya. Kita lihat di laporan ini jumlah death-nya dari Kingdom 94 131 ribu, teman-teman. Sedangkan 1532 di sini 88 ribu, ya. Masih lebih banyak korban di pihak DS 94. Oke, kali ini kita lihat chat-nya dulu, teman-teman. Jadi aku hilangin dulu webcam-nya supaya kalian bisa baca di sini keributan yang terjadi di LKC. Ini dari bawah, ya. 94 ngapain? Sana macul di zona aman. Ntar di rally nangis. Ini dari Kingdom 2538, teman-teman. Ini ya, tunggu agak pagi. Biasa berani ngomong kalau semua lagi pada tidur. Nah, ini dia, ya. Kingdom 18, nih. Kalau pagi, nih, masih pada tidur. Kemudian rally, please. Apa ini? Oh, 94 minta di rally. Nanti di rally nangis lagi, gitu, ya. Oke, itu dia yang keributan terjadi di Kingdom Chat, teman-teman. Dimana pemain-pemain dari Kingdom 18, ya. Tukup emosi karena pemain-pemain 94 itu mereka ngajakin ribut. Tapi mereka beraninya ributnya pas pagi, teman-teman. Pas pemain dari Kingdom 2518 itu pada tidur. Nah, ini dia, ya. Lagi-lagi merally bendera, teman-teman. Band Balzin ini. Tapi kali ini kebenderanya 18 cewek yang sedang dibangun, nih. Di bawah sini, nih. Oke, kita pantau lagi serangan rally dari Kingdom 94, teman-teman. Bolak-balik bolak-balik ngerally, ya. Pemain-pemain 2518 dan juga 1532, ini. Padahal kondisinya terpojok tetapi mereka bolak-balik ngerally, teman-teman. Dan ini damage yang masuk besar sekali, ya. Sampai 32 ribu, nih. Untuk bendera yang lagi dibangun sama liasi 18 cewek. Kayaknya bakal jebol, nih, teman-teman, ya. Ini bendera. Kita lihat ini akan hancur benderanya karena belum jadi benderanya, teman-teman. Ini masih perlu 2 menitan lagi. 2 menitan, 2 jam, bahkan. Karena banyak yang hancur kalah, ya, pasukannya. Oke, dan hancurlah bendera dari Kingdom 18 cewek sebelum jadi, teman-teman. Ini memang Kingdom 94, ya. Kayaknya banyak sekali nge-push pemain-pemain dari 2518. Belum ada, nih. Omongan-omongan lagi, nih. Di LKC, teman-teman. Di sebelah kanan, ini pasukan-pasukan yang pulang langsung dibegal-begal sama pemain-pemain dari 2518. Oke, lagi-lagi ada yang mau dirally, nih, teman-teman. Sama Kingdom 2194, yaitu kotanya Bumble Humble Boys. Ini ya, Humble Boys ini entah kenapa tadi sudah pakai shield. Sekarang dibuka lagi shield-nya, teman-teman. Dan kali ini rally dari Kingdom 2194 mengarah ke dia, ini. Rally-nya lagi bergerak. Apakah orangnya memang sengaja, teman-teman? Atau memang nggak sadar, ya? Kalau misalnya ini kotanya akan dirally sama pemain dari Kingdom 94, teman-teman. Coba kita lihat di sini. Humble Boys, apakah bisa bertahan dari rally-nya DS94 ini? Wah, damage-nya masuk mencapai 49 ribu, 20 ribu, 26 ribu, teman-teman, ya? Karena memang nggak terlalu banyak yang mengisi kotanya, teman-teman. Kita akan lihat power-nya berapa yang turun di sini. 67 juta sekarang. Nantinya akan menjadi berapa. Kita akan lihat 66 juta sekarang. Makin lama akan makin turun, teman-teman. Oke, ini dia pemain-pemain dari Kingdom 258 sudah siap-siap menunggu pemain-pemain yang keluar dari rally, teman-teman. Setelah saya membakar kotanya Ambulbos ini, nih. Sekarang turun lagi menjadi 65 juta power. Sudah hilang 2 juta power, teman-teman. Lagi-dikit lagi, nih. Kita lihat, teman-teman, di sini pemain-pemain dari Kingdom 2518 berusaha membantu dari luar, ya. Dengan menyerang-nyerang pemain-pemain yang pulang dari rally, teman-teman. Lagi-lagi kotanya DS94 Humbleboy ini ingin di-rally sama pemain dari Kingdom 94, teman-teman. Ini mau rally kedua, nih. Kayaknya mau di-zero-kan. Oke, ini dia rally berikutnya lagi, teman-teman. Dari Kingdom 94, nih. Kayaknya belum puas satu kali rally. Dia mau men-zero-kan pemain Humbleboy ini, teman-teman. Dan disini pemain dari 2518 yang lain, ya. Ini udah siap sedia menunggu pemain-pemain dari 94, ini keluar dari rally-nya, teman-teman. Oke, kita lihat disini, ya. Apakah pemain Humbleboy ini bisa bertahan? Kayaknya enggak, lah, ya. Karena pasukannya sendiri pun udah habis, nih. Pasukannya dari Humbleboy, teman-teman. Kita lihat disini apakah pemain-pemain 18PJ ingin ngeswarm? Enggak juga, ya. Mereka menunggu pemain Humbleboy ini terbakar. Begitu terbakar, pemain 94 ini rally-nya akan bubar dan mereka akan menyerang pemain yang keluar dari rally, teman-teman. Nah, ini kita lihat, ya. Rally-nya langsung diswarm rame-rame sama pemain-pemain dari Kingdom 18, teman-teman. Kingdom Indonesia. Oke, kita lihat telah bubar nanti. disini rally-nya langsung diswarm rame-rame, teman-teman. Dan ternyata gagal, ya. Dibatalkan rally-nya karena melihat jumlah pasukannya yang mulai acak-acakan diserang sama pemain-pemain dari Kingdom 18, teman-teman. Jadi gagal, nih, ya. Rally-nya. Dan akan di-rally lagi yang ketiga. Belum puas, kayaknya, teman-teman. Kemudian di bawah sini juga ada yang berusaha nge-swamp kotanya langsung tetapi gagal lagi. Jadi kita lihat disini, ya. Hasil report-nya karena kebetulan aku ada di dalam sini. Jumlah pasukan yang dead di Ben Balzapib ini 106.000 dan yang dead dari Humble Boy 157.000, teman-teman. Kita lihat, teman-teman. Di Humble Boy ini T5-nya hilang mencapai 58.000, ya. Kemudian ini yang archernya, teman-teman. Kemudian capillary-nya hilang 29.000 dan infantry-nya hilang 53.000 disini, ya. Sedangkan di pihak lawan itu hilang 106.000 kita bisa lihat mereka juga kehilangan lumayan banyak troops disini, ya. 100.000 troops karena disuam juga dari luar, teman-teman. Kemudian ini, ya. Pemain dari OH-94 yang mencoba menyerang keluar ini juga kehilangan troops mereka dari 248.000 troops-nya dia kehilangan 8.000 troops-nya, teman-teman. Sedangkan disini Humble Boys kehilangan 4.000 T5, teman-teman. Dan ternyata kotanya Humble Boys sudah menyelamatkan diri, teman-teman, ya. Sudah pindah ke bawah sini jadinya sudah aman, teman-teman. Kita bisa memulangkan pasukan kita tadi yang ikut menjaga karena kalau misalnya kita menjaga kita dapat hadiah, teman-teman, ya. Meskipun kita kehilangan cuma 476 pasukan T4 tetapi kita dapat speed up 296 kemudian healing dan juga sumber daya, teman-teman. Jadi, lumayan sekali, ya. Hilangan 476 troops tetapi diganti dengan 296 speed up training, teman-teman. Kita ambil dulu disini, nih. Oke, sekian dulu laporan aku, ya. Tentang pertempuran KPK 2518 bersama dengan 1532 melawan Kingdom 2194 dan juga Kingdom Rapan yang 34 disini. Nah, gimana yang ditanggapan kalian soal pertempuran KPK ini? Silahkan kalian baku antam di kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman.